Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau ngerekomendasiin produk-produk Untuk jerawat Dan bekas jerawat Ya Salah satu masalah kulit satu ini Kayaknya Memang tidak akan ada habisnya Karena Seiring berjalannya waktu Hormonal dan lain-lainnya Ini bisa banget terjadi Di siapapun gitu kan Kalau misalkan kamu Emang lagi cari produk Untuk jerawat dan bekas jerawat Tonton videonya sampai habis Nah kali ini aku mau mulai dari Facial wash dulu Jadi pas aku jerawatan itu Aku memang pake facial washnya Itu bener-bener yang basic Yang gak pake Bahan-bahan yang mengandung Fragrance Pewangi, pewarna Itu aku gak pake dan aku Gak memilih dan gak Menyerangkan kalian untuk memakai Facial wash yang Banyak busanya Gitu Jadi aku Meminimalisir Tiga hal tersebut Jadi Back to basic Facial wash aja Disini aku mau Nge-rekomendasiin Satu produk Dari Setapil Kalian juga mungkin Udah banyak Yang denger review-nya Dan Memang produk ini Tidak ada Warna Tidak ada Wanginya sama sekali Dan tidak ada Busanya Jadi sangat gentle Di muka Setapil ini Aku beli yang Gentle skin cleanser Karena Disesuaikan juga Dengan Jenis Kondisi kulit kita Kalau misalkan Kamu berminyak Kamu pilih yang Untuk berminyak Itu ada Jadi bukan ini Kalau ini yang Gentle cleanser Kalau misalkan Kamu lagi berjerawat Itu minyaknya Keluar akan banyak Gitu kan Di muka oily banget Aku saranin kamu Yang pakai Untuk berminyak Bukan yang ini Karena ini Kulit Aku yang normal Gitu Gak gitu Berminyak banget Oke Jadi Setapil Bagus untuk kamu Yang memang sedang Break out Lagi merah-merah Radang Aku Highly rekomendasiin Ini ke kamu Muka kedua Rekomendasi dari aku Menurut aku Ini Produk Bagus Satu level Dibanding Setapil Tadi Ini dari RH21 Ini dibeli Di Stornya RH Ada Di Shopee Juga ada Di e-commerce Lain juga ada Jadi kamu Gak usah Perlu khawatir Kalau susah Nyari RH Sekarang Karena Perluk RH Sekarang Sudah bisa Dibeli Secara Bebas Gitu Jadi Ini Bukan Sponsor Dari RH Tapi aku Sangat suka Sama produk RH Ini yang Acne Care Lab Yang AC Yang ACSBP Acne Cleanser Scrub Beta Plus With Salicylic Acid Dan Sulfur Jadi Kalau misalkan Kamu sedang Berjerawat Memang Ingredients Yang tepat Untuk kulit Kamu itu Salah satunya Adalah Salicylic Acid Dia bisa Banget Untuk Membunuh Jerawat Jerawat Kamu Dan Mencegah Kulit Kamu Timbul Lagi Jerawat Baru Jadi Aku Suka Suka Sama Produk Ini Kalau Misalkan Lagi Jerawatan RH Acne Care Lab ACSBP Pokoknya The best Banget Harganya Juga Affordable By the way Ini Ada Butiran Butiran Kecilnya Tapi Nggak Usah Worry Karena Dia Bener-bener Gentle Di kulit Dan Nggak Akan Bikin Kulit Kamu Kayak Sakit Atau Ngerasa Kasar Masuk Ke Toner Untuk Kamu Yang Sedang Berjerawat Atau Lagi Beruntusan Atau Lagi Jerawatan Aku Rekomendasi Dua Toner Ini Yang Pertama Dari The Body Shop Tea Tree Ini Ada Bubuk Bubuk Tea Tree Di bawahnya Jadi Kalau Misalkan Kamu Mau Pakai Harus Di Shake Dulu Dan Kamu Pakain Kapas Terus Kamu Tap Ke Seluruh Muka Ini Bagus Banget Untuk Mencegah Timbul Jerawat Di kulit Kamu Dan Mengurangi Minyak Di kulit Kamu Sehingga Kulit Kamu Tidak Gampang Jerawatan Dan Kalau Kalaupun Kamu Lagi Jerawatan Pakai Ini Enak Banget Kayak Jerawat Tuh Kayak Nggak Jadi Numbuh Dan Lagi Lagi Jerawatan Bisa Healing Cepat Banget Kalo Pakai Ini Aku Suggest Juga Kalo Misalkan Kamu Pengen Serangkaian Di Body Shop Kalo Kamu Lagi Jerawatan Aku Paling Rekomendasi Kamu Pakai Yang Varian T3 Kayak Sabun Cuci Mukanya T3 Facial Wash Terus Toner Terus Cream Malem Bagus Banget Dan Hasil Akan Cepet Terus Toner Yang Kedua Yang Cukup Oke Untuk Kamu Lagi Jerawatan Ini Dari COZRX AH BHA Menurut aku Ini Juga Toner Yang Gentle Di kulit Gak Bikin Sakit Gak Bikin Cekit Tapi Juga Bisa Mencegah Kamu Punya Jerawat Baru Jadi Gak Akan Memperburuk Keadaan Ini Oke Banget Gentle Banget Dan Abisnya Lama Banget Ini Worth it To buy Ini Harganya 200an Ke Atas Tapi Memang Abisnya Selama Itu Guys Kita Masuk Ke Serum Sekarang Serumnya Ada Dua Yang Aku Highly Rekomendasi Ke Kamu Yang Pertama Dari Elceuskin Elceuskin Sebum Reducer Serum Ini Mengandung Niacinamide Glissary Ada Klaimnya Diformulasikan Secara Khusus Untuk Merawat Kulit Yang Berjerawat Jadi Cocok Banget Kalo Kamu Lagi Jerawatan Adikku Lagi Jerawatan Dia Pakai Ini Setiap Malem Jerawat Mulai Mengurang Kurang Banget Pake Ini Pokoknya Kalo Kamu Wondering Kaya Gimana Bentukannya Kayak Gini By the way Aku Juga Punya Serumnya Elceuskin Yang Radian Itu Yang Ada Di Video Sebelumnya Itu Itu Bagus Banget Untuk Bikin Kulit Glowing Gitu 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 Guys Kalo 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 Lagi Jerawatan Pakainya Yang Varian Elceuskin Yang Sebum Reducer Serum Ini Sangat Bagus Serum Produk Ini Pake Link Aku Jadi Aku Memang Kerjasama Dengan Salah Satu Website Dia Jual Ini Skincare Korea Namanya Song By Me Snell Trusica Yang Kayak Gini Ini Bagus Banget Karena Dia Mengandung Snell Gitu Ya Jadi Kalo Misalkan Kamu Punya Bekas Jerawat Yang Dalem Gitu Pake Ini Insya Allah Akan Berkurang Tuh Scars Scars Dan Kalo Menurut Aku Pake Ini Cocok Banget Untuk Kamu Yang Anak Kulit Itu Berminyak Parah Kalo Pake Ini Aku Jamin Banget Kamu Minyak Itu Akan Berkurang Dan Jerawat Dan Bekas Jerawat Pun Hempas Dari Kulit Kamu Jadi Aku Sangat Suka Banget Sama Produknya Snell Trusica Samba Ini Harganya Memang Mahal Harganya 256 Something Tapi Kalo Misalkan Kamu Pake Link Dari Aku Itu Bisa Diskon Gede Gedean Sampai Setengah Bisa Sampai Cuma Rp155.000 Jadi Memang Jangan Lupa Untuk Cek Instagram Aku Karena Aku Disana Suka Kasih Link Ke Teman Teman Supaya Beli Dengan Harganya Lebih Murah By the way Memang Aku Pake Sendiri Produk Ini Jadi Bukan Cuma Ngomong Doang Aku Pake Pacar Aku Pake Pokoknya Memang Bagus Produk Yang Oke Banget Formulanya Enak Banget Gak Usah Diragukan Lagi Cepet Banget Ngeresap Dan Gak Lengket Sama Sekali Jadi Nyaman Banget Dipake Itu Dia Rekomendasi Produk Produk Andalan Aku Saat Aku Lagi Berjerawat Dan Alhamdulillah Nya Sih Mereka Works Di Kulit Aku Gitu Jerawat Hempas Bekas Jerawat Pun Juga Hempas Oke Kayaknya Segitu Dulu Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Video Ini Kalau Kamu Suka Dan Subscribe Channel Aku See you Next Time Bye